Jalak adalah nama sekelompok burung yang termasuk jenis burung kicau berasal dari suku Turanidai. Pada umumnya, Jalak mempunyai ukuran sedang, dengan perawakan yang gagah, dan paruh yang tajam. Kuat, Santarut, mempunyai kaki panjang sebanding dengan tubuhnya. Memiliki suara yang ribut, berseloteh dengan sangat keras, dan bisa menirukan suara burung lain dengan cukup baik. Berikut ini adalah burung jarak yang banyak dan bisa dijumpai di Indonesia. Burung ini bisa Anda jadikan sebagai burung peliharaan. Berikut ini adalah 7 burung jalak yang paling diminati di Indonesia. Namun sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe dan di aktifkan tombol loncengnya, biar channel ini terus berkembang. Oke lanjut! Number 1 Jalak Suren Burung jarak sejenis ini paling banyak ditemukan di Pulau Jawa. Di samping itu, burung jarak suren juga sudah tersebar sampai ke Bali dan Sumatera. Burung ini sudah terkenal dengan ciri khas suaranya yang merdu, sehingga banyak digemari. Number 2 Jalak Kerbau Burung yang satu ini namanya adalah jarak kerbau. Burung ini sering dipanggil jarak kebo. Karena sering bertengger di punggung kerbau dan mencari kutu yang menempel di tubuh seekor kerbau. Ketika tidak ada kerbau, maka burung jarak hitam atau jarak kebo ini mencari makan berupa serangga yang ada di padang rumput. Saat berada di habitatnya, banyak ditemukan di ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Number 3 Burung ini masih merupakan jenis kedua keluarga Surenidae. Ciri khas dari jarak putih ini memiliki warna putih dan hitam. Bentuk tubuhnya memang hampir sama dengan jenis jalak di pulau Bali. Yang membedakan adalah warna kuning di sekitar matanya. Makanan burung jalak putih relatif sama dengan makanan burung jalak. Makanannya adalah serangga dan buah-buahan. Jadi, bila ingin memberi makan burung ini, Anda harus menyediakan buah-buahan atau serangga yang bisa menjadi makanannya. Number 4 Jalak Nias Burung ini memiliki suara yang merdu, serta punya tingkat kesetiaan yang tinggi. Burung jalak nias juga dikenal sebagai salah satu burung monogami yang terbukti setia pada pasangannya. Jalak nias tidak akan meninggalkan pasangannya dan akan membuat sarang liu lubang pohon besar. Bagian tubuh jarak nias didominasi warna coklat hitaman. Saat hidup di habitat liar, burung ini dapat ditemukan di wilayah dataran yang mempunyai ketinggian 3000 meter di atas pemukaan laut. Number 5 Sangat pantas bila jalak bali menjadi salah satu jenis jalak yang dilindungi pemerintah. Bila dilihat dari ciri fisiknya, burung ini mempunyai ciri yang sangat khas. Berbeda dengan burung jalak lain dan beberapa burung ini sudah mulai hilang. Salah satu ciri yang paling mencelok dan sangat mudah untuk dikenali pada burung jalak bali ini adalah jambun. Selain itu juga warna biru bulunya yang menyerupai topeng di bagian sekitar mata. Di samping itu, bagian sayap dan juga ekornya memiliki warna hitam dan selebihnya, semua warna bulu yang ada di tubuhnya adalah berwarna putih. Nomor 6 Jalak Hongkong Meskipun nama burung ini tidak mencerminkan burung yang aslinya dari Indonesia, tapi jalak Thailand atau jalak hongkong ini adalah salah satu jenis burung jalak yang populer di Indonesia. Sekilas seburung yang dipanggil dengan jalak hongkong ini mirip perawakannya dengan jalak putih. Akan tetapi, perbedaannya terlihat pada bagian tubuh yang mempunyai warna semburat hitam putih yang terlihat kurang tegas. Sedangkan pada burung jalak putih memiliki warna hitam putih yang cukup tegas. Nomor 7 Burung Beo Ini adalah salah satu jenis keluarga jalak yang memiliki ciri khas aling istiwewa di antara jenis jarak kisihnya. Hal ini tidak lepas dari keahlian burung beo. Burung beo ini pandai sekali dalam menerupan suara manusia. Apalagi burung beo yang sudah dilatih sejak anakan atau masih terotol. Burung beo sendiri terdiri atas 4 subspecies, meliputi beonya, beo biasa, Sri Lanka, dan Enggano. Burung ini bisa ditemukan di alam liar yakni di hutan lembab dan lahan ketinggian 1000 hingga 2000 meter di atas permukaan laut. Burung Beo 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 Terima kasih.